Pemirsa Orion Farm kali ini kita akan bercerita tentang sejarah peperangan di Borneo. Kronologi Perang Banjar, Bentuk Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Belanda Salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda adalah Perang Banjar. Perang ini berlangsung dari tahun 1859 hingga 1906. Wilayahnya sendiri meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik ini dimulai ketika Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Kala itu, Kesultanan Banjar memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah berupa emas, intan, ladar, rotan dan damar. Tidak hanya menguasai sumber daya alam wilayah Kalimantan, ternyata Belanda menginginkan lebih dari itu. Belanda juga ikut mencampuri urusan Kesultanan Banjar yang membuat situasi kerajaan bertambah kacau. Intensitas gesekan yang semakin meningkat antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan hingga akhirnya memuncak ke dalam bentuk perlawanan lewat Perang Banjar. Kronologi Perang Banjar Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh Pangeran Hidayatullah ke-2 sebagai mangkubuni. Penyerangan diawali ketika Pangeran Antasari memasuki benteng Belanda dan tambang batubara di wilayah pengarun. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di pengarun. Dikutip dari buku Pegustian dan Kemanggung, akar sosial, politik, etnis dan dinasti, perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan tengah tahun 1859 sampai tahun 1906-2014. Karya Helius Syamsuddin, pihak Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menyekap keluarga Pangeran Hidayatullah ke-2. Mereka juga meminta Pangeran Hidayatullah ke-2 untuk keluar dari persembunyiannya. Dengan terpaksa, Pangeran Hidayatullah ke-2 harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sesampainya di istana, Pangeran Hidayatullah ke-2 ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Pasca ditinggal Pangeran Hidayatullah ke-2, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perlawanan. Untuk memperkuat kedudukan sebagai pemimpin tertinggi, Pangeran Antasari meneriakan slogan, hidup untuk Allah dan mati untuk Allah, rakyat alim ulama, dan pejuang pun mengakui Pangeran Antasari sebagai panembahan Amiruddin Khalifatul Muqminin. Sedikit demi sedikit perang banjar semakin mendekati kekalahan. Pasukan Belanda dipasok berbagai persediaan dan pasukan bantuan dari Batavia. Karena terus terdesak, Pangeran Antasari memindahkan markas komando di Sungai Tewek. Pangeran Antasari juga dibantu oleh dua putranya, Gusti Muhammad Syed dan Gusti Muhammad Seman. Selain itu, ia juga dibantu oleh keluarga kerajaan yaitu Kiai Demanglehman dan Tumenggung Surapati. Tapi beberapa hari kemudian, Pangeran Antasari jatuh sakit. Akhir Perang Banjar Perang Banjar mulai meredut ketika Pangeran Antasari menghidap penyakit keras yang menyerang paru-paru hingga cacat. Meskipun dalam keadaan sakit keras, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadikan Kesultanan Banjar sebagai wilayah berdaulat tidak padam. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober tahun 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai deingan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa. Sementara pihak Belanda, kehilangan hingga 5.000 orang dan dua kapal uap yang tenggelam. Nah begitulah pemirsa sejarah peperangan Banjar. Jangan lupa ya like and subscribe channel youtube Orion Palm & Garden Brothers.